Nomor 61 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur bersama tim penggerak PKK setempat kembali menggelar sunatan masal. Sunat yang secara medis dikenal dengan istilah sirkumsisi itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sunatan masal yang dilaksanakan di aula rumah jabatan Bupati Kota Waringin Timur melibatkan 30 tenaga medis. Target peserta antara 150 hingga 200 orang. Sunatan masal di musim libur sekolah diikuti antusias anak-anak. Meski dalam prosesnya mereka harus menahan rasa sakit, para peserta yang didampingi orang tua masing-masing bisa mengikuti semua proses dengan baik. Ini kita orang tua, sebagai orang tua malah tidak tahu dia sendiri yang daftar, ikut kawannya. Malah kita tahu tadi malam bahwa itu nomornya sudah ada daftarnya. Itu, Pak, ceritanya keinginan anak seseorang ini, Pak. Tidak ada di pengut biaya apapun. Kalau untuk kita maaf ya, kalau untuk mungkin yang ekonomi agak lemah, itu mungkin sangat membantu. Sunat dianjurkan untuk anak yang berusia 9 atau 10 tahun. Manfaat, sunat diantaranya mengurangi risiko infeksi saluran kemi, serta mengurangi risiko terkena kanker penis. Selain itu, sunat juga dapat mencegah terjadinya fimosis, yakni penyakit yang menyebabkan nyeri pada kepala atau kulup penis. Dari sisi kesehatan itu memang sangat berguna sekali, terutama untuk mencegah infeksi. Memang idealnya sekarang kita ini yang kita lakukan, bahkan orang tua anjurkan itu yang kelas 3, kelas 4 SD itu sudah bisa disunat. Tapi ada juga orang tuanya yang pengen, anaknya juga yang masih berita disunat. Ada juga dengan pemosis namanya. Tadi ada satu kasus pemosis tadi, kita lakukan sunat. Karena dia sering demam. Anaknya sering demam, sehingga dokter menyarankan ini harus disunat. Setelah disunat, anak-anak diharapkan mematuhi anjuran tenaga medis, seperti rutin minum obat, sehingga penyembuhan berlangsung cepat. Dari Sampit, Ririn Binti dan Mas Hud Badarudin, melaporkan.